Halo Gapretani, Gapretani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gapretani di seluruh Indonesia Balik lagi seperti biasa di channel Youtube Sonaki Indonesia Yang mana kita akan selalu hadir setiap hari Untuk memberikan informasi-informasi terbaru pada kondisi harga bawang merah di setiap harinya Untuk informasi yang selalu kita bawakan Dari mulai kondisi untuk harga bawang merah dari para petani Kemudian harga yang masuk ke wapak-wapak pasar Serta pada kondisi harga eceran Maksudnya untuk kondisi harga dari para petani Yang mana untuk informasi harga jual dari petani Masuk ke tanggulak atau ke pedagang Serta pada kondisi untuk harga benih atau harga bibit bawang merah Juga kita selalu informasikan Jadi biar nanti untuk kedepannya para bos-bos Gapretani Atau para petani bawang merah yang berada di seluruh Indonesia Tidak ketinggalan Serta langsung tahu bisa langsung di subscribe dulu channel Youtube Sonaki Indonesia Karena kita akan selalu hadir setiap hari untuk menyapa para bos-bos Gapretani Terus mengenai informasi ataupun kondisi harga bawang merah pada hari ini Untuk informasi ataupun pada kondisi harga bawang merah Mulai dari kondisi harga dari para petani Pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Mulai dari kondisi harga dari para petani pada harga bawang merah yang ukurannya kecil Ukuran pabrikan Indofutan Harga rata-rata untuk bawang merah yang ukurannya kecil Masih di kisaran 15 hingga sekitaran 20.000 rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga bawang merah yang ukurannya kecil dari para petani Kemudian pada kondisi harga bawang merah yang ukurannya tanggung Dari mulai tanggung kecil, tanggung rata, tanggung besar atau super B Harga rata-rata di petani untuk bawang merah yang ukurannya tanggung Dari mulai tanggung kecil hingga tanggung besar atau super B Mulai dari 20.000 rupiah per kilogram Hingga sekitaran 26 atau 27.000 rupiah per kilogramnya Untuk kondisi saat ini pada harga bawang merah yang ukurannya tanggung Serta pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya besar hingga ke superan Rata-rata yang mungkin musim kali ini cukup jarang untuk yang besar hingga ke superan Tapi untuk kondisi harganya mulai dari 28.000 rupiah per kilogramnya Hingga 32 atau bahkan 33.000 rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga bawang merah yang ukurannya besar hingga ke superan dari para petani Serta untuk kondisi dengan kondisi harga bawang merah yang cukup lumayan tinggi Untuk kondisi harga bawang merah sayurnya Untuk kondisi di lahan atau di tutulan warah penebas pada saat ini juga semakin meninggi Karena rata-rata untuk tarifan warah penebas saat ini di atas 20.000 rupiah per kilogramnya Untuk kondisi bawang merah yang tanggung ataupun yang besar malah di sekitaran 25.000 rupiah per kilogramnya Pada harga bawang merah yang masih di lahan atau masih di sawah Dan untuk informasi pada harga benih atau harga bibit bawang merah Pada harga benih atau harga bibit bawang merah juga harganya cukup lumayan stabil Harga rata-rata benih atau bibit bawang merah dari varietas merbes atau bibit bawang merah dari merbes Saat ini harga rata-ratanya di atas 30.000 rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga benih atau harga bibit bawang merbes yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam Kemudian pada kondisi harga benih atau harga bibit bawang merah dari varietas nganjuk atau bibit bawang merah dari nganjuk Yang juga hampir sama untuk kondisi harganya Tapi mungkin untuk di sebagian daerah di Jawa Tengah mungkin untuk di musim penghujan rata-rata menggunakan bawang merah merbes Tapi untuk informasi lebih lengkapnya tentang benih atau bibit bawang merah nganjuk Atau yang berjenis seperti Thailand nganjuk maupun Fauci Bisa langsung hubungi nomor WA di bawah Atau bisa langsung di telpon nomornya tertera selalu di dalam video channel Youtube Sonaki Indonesia Kemudian untuk harga bawang merah pasokan atau informasi untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar Jadi ini untuk informasi pada harga pada bawang merah yang masuk ke lapak-lapak pasar Seperti pada kondisi hari ini untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar Induk Ramadzati, Jakarta Ini untuk harga yang mana harga yang didapatkan para pengirim atau para pedagang yang datang ke lapak pasar Jadi bukan harga eceran Sempat mengalami kenaikan untuk kemarin Hingga untuk kenaikannya sempat di angka rata-rata 17.000 rupiah per kilogramnya Tapi untuk saat ini harga bawang merah terjadi kembali adanya penurunan lagi Turun sekitar 1.000 rupiah per kilogram pada harga bawang merah pasokan Untuk harga rata-rata yang masuk ke lapak pasar Induk Ramadzati, Jakarta pada hari ini Hanya 16.000 rupiah per kilogramnya Terus pada harga bawang putih Harganya masih cukup lumayan stabil Kondisi saat ini untuk harga pasokan atau harga yang masuk ke lapak pasar pada bawang putih Untuk harga rata-ratanya masih mencapai 30.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi hari ini Selain informasi pada harga yang masuk ke lapak pasar pada kondisi harga bawang merah juga selalu kita informasikan untuk harga eceran Atau untuk daya beli ke pasar menuju konsumen Saat ini untuk bawang merah harga rata-rata yang berada di eceran Harganya hanya di 39.000 rupiah per kilogram untuk harga rata-rata eceran bawang merah Kemudian pada harga tertinggi masih 55.000 rupiah per kilogram Dan pada harga terendah hanya di kisaran 25.000 rupiah per kilogramnya pada kondisi hari ini Pada harga eceran bawang putih, kondisi hari ini pada harga eceran untuk bawang putih Harga rata-rata ecerannya hanya di 43.000 rupiah per kilogram Harga tertinggi pada bawang putih masih 55.000 rupiah per kilogram Dan kondisi pada harga terendah untuk harga ecerannya masih di 35.000 rupiah per kilogramnya pada kondisi harga eceran pada bawang putih Kemudian untuk informasi dari berbagai pasar untuk harga bawang merah hari ini Mulai dari pasar Induk Ramadzati Jakarta 29.000 rupiah per kilogram Dengan pasokan 116 ton Atau bisa dikatakan pasokan yang naik Menurut data di pasar Induk Ramadzati Jakarta Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan 28.000 rupiah per kilogram Pasokan 58 ton Untuk pasar Caringin Bandung 28.000 rupiah per kilogram Pasar Induk Cipitung Bekasi 29.000 rupiah per kilogram Pasar Johar Semarang Naik 1.000 rupiah per kilogram Hingga 30.000 rupiah per kilogram pada harganya Dan pasokannya juga naik 58 ton Menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah Seperti di pasar bawang merah Magelang Kemudian pasar legi Surakarta maupun di Yogyakarta Untuk harga pasokan bawang merah Harganya memang 30.000 rupiah per kilogram Untuk harga rata-rata pasokan Terus untuk informasi dari Jawa Timur Seperti di pasar Sukomoronganju Pasar bawang merah Malang Dan pasar bawang merah di Probolinggo Serta pasar pabean di Surabaya Harga rata-rata untuk di Jawa Timur Harga pasokannya 28.000 rupiah per kilogram pada hari ini Di pasar Indujagaparing Palembang 30.000 rupiah per kilogram Pasar pembangunan Pangkal Pinang 35.000 rupiah per kilogram Pasangan 8 ton Untuk di pasar Metro Bandar Lamung 30.000 rupiah per kilogram Pasar Besar Palangkaraya 38.000 rupiah per kilogram Dan di pasar 5 Banjarmasin 30.000 rupiah per kilogram Dengan pasokan 100 ton Itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini Semoga bermanfaat Keberatani, petani Indonesia, pasti jaya Terima kasih telah menonton!